Duta Besar ini datang ke sini sesuai dengan pembicaraan yang terdahulu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat membuat bahagia saya untuk bisa mengunjungi Yang Mulia Bapak Wakil Presiden. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Wakil Presiden dan kepada seluruh yang bersama Wakil Presiden atas sambutan dan kehangatan penerimaan kami. Semua yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Wakil Presiden, kemudian juga semua yang menjadi harapan dari pihak Indonesia akan mendapatkan perhatian. Dan akan dilakukan kajian kemudian diskusi yang lebih lanjut lagi dari semua pihak yang terkait dari Arab Saudi dan begitu juga rekannya yang ada di Indonesia. Semoga semua ini akan berada di bawah payung majlis koordinasi ataupun forum koordinasi antara dua negara. Dan saya sampaikan juga kepada Yang Mulia Bapak Wakil Presiden, harapan kami untuk hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi terus meningkat sampai ke level yang sangat strategis di semua sektor dan di semua lini ekonomi, investasi, budaya, siasi, politik, dan yang lainnya dari sektor-sektor yang beragam. Akhirnya ada pemaparan mengenai rencana pembangunan kampus karena pembicaraan antara Wakil Presiden dengan Pak Dubes ini sebelumnya sudah berbicara mengenai pengembangan SDM sudah bercerita mengenai betapa pentingnya kognisi masyarakat itu diisi dengan pengetahuan-pengetahuan khususnya pengetahuan keagamaan karena Indonesia adalah negeri muslim terbesar. Dari situlah kemudian Wakil Presiden bercerita mengenai perguruan tinggi ini jadi perguruan tinggi khusus yang mendalami ilmu fikih. Nah beliau tertarik, saya ingin berkunjung. Terus Wakil Presiden juga bercerita bahwa bukan hanya itu kami juga ingin dalam melakukan pengembangan SDM itu juga terkait dengan pengembangan universitas dengan berbagai fakultas berkunjunglah dan tadi dipaparkan lalu kemudian beliau juga menyampaikan kepada Wakil Presiden bahwa semuanya sudah kami fahami, semuanya sudah kami terima dan kami akan mengkaji dalam bentuk tim bagaimana supaya semua apa yang disampaikan dalam proposal itu bisa dikerjasamakan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi di satu pihak dan Pondok Pesantren Tanara Universitas Anawawi di Tanara dengan pemerintah Arab Saudi. Bentuk kerjasamanya adalah pertama yang terkait dengan proses pembangunan. Proses pembangunan itu mungkin karena dibutuhkan banyak laboratorium ya saya kira disitulah mungkin Arab Saudi akan memberikan semacam pendanaan bagaimana untuk pengembangan SDM di sini. Mungkin berikutnya bisa dibicarakan lebih jauh tapi saya kira ini belum sampai ke tingkat yang lebih detil mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan-pengembangan SDM karena ini memang masih awal sekali, masih dalam bentuk pengembangan fisik bahkan ini masih pemerataan tanah kanan ini seperti itu. Tapi kalau kampusnya juga sendiri, peruasan atau kampus baru itu? Kampus baru yang itu? Bukan yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Danti Fikih itu menjadi salah satu fakultas di sana, universitas. Ya, perguruan tinggi ilmu Fikih kan ini kan. Jadi nanti sana di universitas yang disitu rencananya kira-kira ada 10 hektare tanah disitu dikembangkan dan inilah yang Dubes Arab Saudi tertarik berkunjung di sini. Ya kalau rencananya tahun depan, tahun depan sudah bisa beroperasi tapi mudah-mudahan bisa lancar semuanya. Rencana nomornya yang sudah dikembangkan ke universitas? Universitas, apa namanya, Sheikh Nawawi, Al Bantani. Ya saya kira kalau targetnya internasional ke depan ya. Tapi ini kan masih ada tahapan-tahapan yang mesti dilalui. Ini ada proses izin, proses macam-macam. Perekrutan apa namanya, sumber daya manusia untuk dosen dan macam-macam ini masih kita rancang. Dan ini yang memimpin untuk pengembangan-pengembangan itu semuanya Bapak Nasir, mantan Mendikti. Yang menjadi staf khusus di WAPRES. Cukup ya, Sir ya? Yuk, yuk. Assalamualaikum. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.